Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini kita akan belajukan kembali Mendengarkan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kondang Dari Malaysia maupun Indonesia Pokoknya kita random aja Hal-hal yang positif, gak cuma ceramah ya Yang positif semuanya kita share, kita bagikan Semoga bisa menginspirasi buat kita ya tentunya Dan mendatangkan kebaikan juga buat kita Menambah ilmu juga buat kita Dan juga insya Allah mendatangkan pahala buat kita Di bulan yang penting berkah ini Amin, Allah ma'amin Dan kali ini teman-teman ada video terbaru nih Dari ustaz Ebitlew Ini katanya salah satu ustaz yang lagi naik down nih Lagi viral Ini dulunya ustaz ini katanya mu'alaf juga Ini saya terserang baru pertama kali ya ini ya Ini katanya mumpung lagi mampir di Indonesia nih Jadi ustaz ini sering apa ya Sering keliling dunia istilahnya begitu Berbagi kebaikan gitu kan Makanya ini salah satu video terbarunya Jambatan kehidupan Nah ini katanya dibuat di Indonesia ya Kita dengarkan aja seperti apa Atau kita tonton videonya seperti apa Satu, dua, tiga Pernah tidur bilik begini? Pernah tidur bilik begini? Tak pernah Syukur pada Allah ya Syukur pada Allah ya Oh ini di ini ya Di kolong jembatan Oh Jakarta Ya bener Ini lagi mampir di Indonesia ini Lagi singgah di Indonesia Jom Lari Jom lari Jangan lari Kakak duduk bawah-bawah ni? Ya Masya Allah Rumah ni mana? Abang, kakak rumah mana? Saya rumah ni berat kan Kontrak Oh kerja kontrak Kontrak Di kolong Di kolong mana? Di kolong Di kolong Seberang sana? Di kolong Jakarta Masih banyak Oh kakak duduk disini? Seolah itu bawahnya kali loh Di dalam nih Kakak tidur sini aja? Masya Allah Ini anak-anak tidur mana? Adik tidur mana? Ini nama apa nih? Bareng-bareng Terus mandinya gimana tuh? Ini nama? Hafifah Sudah berapa lama di bawah nih? Tiga bulan kan? Sebelum ini duduk di mana? Di sebelah Di sini juga? Itu di bawah sana Sekarang ke sini Di situ? Naik ke sini ke Ikut di dalam Ikut luar? Oh celah-celah tu Biru-biru tu Masya Allah Tempatnya Kakak Assalamualaikum Salam Di mana kat sini? Naik jauh naik Dulu tidur di sini? Oh di sini? Tidur mana? Masuk bawah tu? Iya Masya Allah Sini ni? Iya Masuk je? Masuk Masya Allah Itu kan tengah-tengah sumai Tapi tak ada alas-alasnya mana? Ada 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 kalpek tu? Ada Seriusan tidur di bawah gitu Masya Allah Dulu? Pernah tidur sini? Kalau tidurnya Berapa lama sini? Banyak gerak yang belum ke sumai tu Bahan-bahan di sumai tu Dua-tiga Ya Allah Masya ni Kadang-kadang orang tak bersyukur hidup ni kan? Walau ada rumah Ada semua pun Barang-barang ada orang macam kakak tak ada rumah Tapi senyum je kan? Walaupun banyak menangis juga eh Anak cantik Jom Nanti kalau masa buka puasa ramai Iya Sore Sore, maghrib semua buat di sini Nanti kita buat buka puasa di sini eh Sini ada macam bilik-bilik sewa ke dia orang? Kekak Ha? Bila rumah Mari tengok rumah jom Kakak Kakak duduk di situ boleh? Suka? Gembira? Selesa sikit kan? Selesa sikit kan? Selesa rumah biliknya Terni Harmi bayarkan? Ya Ada yang kosong lagi rumah bilik? Penat tak? Tidur Tidur pada sahur Pada subuh tadi Buka toko juga Ini semua rumahnya? Ini rumahnya? Ini Nah kak Ini dicariin Ini ya? Barang-barang di tepi jalan Cariin Kontrakan Kama Rangkangu Dapur Ini biliknya? Ya Ini kak Tandas Boleh kak Kita bayar tiga bulan eh? Okey Dari Malaysia Ha? Pusing-pusing Bulan Ramadhan Pusing-pusing Tidur sini Suka? Ternutar Suka tak? Happy-happy Terima kasih Terima kasih Jaga solat Jangan tinggal Bila kita jaga solat awal waktu Nanti Allah jaga kita di dunia dan Amin Kalau sedih Ingat dia sayang kita Allah sayang kita Semua ujian tu sebab apa? Sebab dia sayang kita Semua ujian tu sebab dia sayang kita Dia tak pernah lupakan kita Dia sangat sayang kita Jadi Allah tu sayang kakak-kakak kan? Ujian hidup sudah susah sedih Sedih juga kan? Bawa anak-anak kecil tidur-tidur jalan Dulu ada rumah Dulu Mak ayah Daripada dulu tinggal kita jalan? Sudah tak punya orang tua Sudah tak punya orang tua So daripada kecil tidur di jalan Tidur di jalan-jalan Di temuk Pernah tidur bilik begini? Tak pernah Anaknya senang banget tu Tak pernah ada rumah Bilik tak pernah lah Sepanjang hidup Daripada kecil tak pernah Syukur pada Allah Syukur pada Allah Nanti anak ni belajar raja-raja Jaga mak ayah Semoga Allah bantu kakak ya Amin Terima kasih ya Moga Allah mudahkan kakak ya Jaga diri Jaga solat Allah jaga kita Ini kan Allah yang punya kan? Saya doa lah Saya harap bismillahirrahmanirrahim Saya doa Amin Bukan rasa-rasa kami Amin Terima kasih Semoga kami dengan kakak ni Beri mudahkan hidup beliau Bahagian hidup beliau Sayangi beliau Beri kebaikan rahmat Yang muncur-uncurah Buat kehidupan beliau Amin Sudah keselurusan kami Alhamdulillah Amin Terima kasih Jumpa lagi Adik Bye bye Jumpa lagi ya Kakak terima kasih ya Jumpa lagi Sudah Sudah tinggal di bawah kolong jalan Kolong jembatan Tadi langsung dicariin Tempat kontrakan lah ya Buat ibu itu tadi Sama kedua anaknya Dan terlihat bahagia banget Senang banget Dibayarin 3 bulan langsung Dan juga Disini Ustadz Ebitlow Mengajarkan bahwa Ya itulah Kita Kondisi kita Apapun itu Kita harus selalu bersyukur Karena Misalkan kita merasa susah Kita merasa susah Sedang ditipa masalah Ataupun Kita Dengan kondisi kita saat ini Yang merasa kita Maksudnya kok pas-pasan aja Nggak ada pergerakan Nggak ada Apa ya Perubahan atau apa Itu masih ada yang lebih susah Dari kita Jadi Apapun itu Kondisi kita Kita harus selalu bersyukur Karena Dengan bersyukur Insya Allah Allah akan menambahkan Nikmat untuk kita juga Nanti Amin Allah maaf Dan tadi Ustadz Ebitlow juga Mendoakan Yang baik-baik juga ya Mengingatkan juga Ke kakak tadi ya Mengingatkan Untuk selalu Solat di awal waktu Gitu kan Solat di awal waktu Jangan tinggal solat Intinya insya Allah Allah akan menjaga Kakak dan keluarganya Dunia akhirat Gitu kan Karena memang Saya juga kemarin baru-baru ini Dengar ceramah Jadi Istilahnya Syukur itu Nggak harus dengan harta Apa Punya harta banyak Atau Apalah istilahnya Kekayaan lah ya Karena Kalau kita berpikir Lebih dalam lagi Nafas Nafas kita yang Kita rasakan Oksigen yang kita rasakan Setiap hari itu Itu Kalau kita balas Dengan syukur Dengan Solat di awal waktu Kata Ustadz Yang saya dengar kemarin ya Solat di awal waktu Solat berjamaah Jadi Sudah di awal waktu Berjamaah Di masjid Di masjid Atau di musola Itu Lima waktu Full pun Setiap hari itu Nggak akan Cukup Membalas Nikmat yang diberikan Allah kepada kita Gitu teman-teman Jadi Ya paling enggak Kita harus Konsisten lah ya Konsisten Menjaga Diri kita Menjauhkan dari Hal-hal yang buruk Dan Selalu Menjalankan Perintah-perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terutama itu tadi Solat lima waktu Diusahakan Berjamaah di masjid Dan di awal waktu Itu teman-teman Yaudah Segitu aja ya Ini Sangat Banyak hikmah Yang dapat kita ambil Dari videonya Ustadz Ebitlaw Semoga Nanti ada Video-video lagi Yang Tentunya Nggak kalah Nggak kalah Memberikan Pelajaran buat kita Gitu ya Dari video-video yang lain Teman-teman boleh Tak Boleh Komen di kolom komentar Video yang mana lagi Yang harus saya tonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya